Masalah Mahkamah Agung adalah pertama masalah kesejahteraan, kedua masalah perkantoran, yang ketiga masalah peningkatan kualitas dan pendidikan SDM, masalah berikutnya adalah masalah yang berkaitan dengan eksekusi. Nah ini kita minta perhatian, semua itu sudah bertahun-tahun berlangsung menimpa kondisi pengadilan yang ada di daerah-daerah. Nah kondisi Mahkamah Agung sudah memadai, tapi kalau orang membandingkan kondisi Mahkamah Agung dengan pengadilan negeri, terutama yang dipelosok antara bumi dan langit, nah ini yang perlu keseimbangan. Mahkamah Agung bisa punya gedung sarana-prasarana SDM yang baik, Apa artinya jika diseberang jauh di sana, pelayanan tidak memadai, misalnya karena kesejahteraan Hakimnya yang tidak memadai. Oleh karena itu, sekali lagi jika ingin citra pengadilan itu bagus, terus uruslah, maksimalkanlah, prioritaskanlah anggaran ini yang kita dukung untuk perbaikan sarana-prasarana pengadilan negeri, terutama pengadilan negeri yang ada di tempat. Sub indo by broth3rmax